Kenapa dogi menggonggong atau barking ya? Hmm, menggonggong itu adalah salah satu alat komunikasi bagi dogi ya guys Untuk ngobrol sama temen-temennya, untuk ngasih tau kita kalau mereka sedang sakit, lapar, atau malah pengen dimanja Nah, sebenernya apa aja sih alasan mereka barking? Alasan yang terakhir bener-bener masuk akal nih? Apaan tuh? Yuk kita bahas satu-satu Yang pertama adalah fear barking Jadi, kalau mereka ketakutan nih, mereka tuh akan menggonggong dengan disertai body language yang kaku Gemetaran, dan menjadi gelisah Nah, mungkin aja nih, doginya tuh takut sama binatang lain, benda asing, bahkan sampai mungkin bunyi berumah ya Bisa jadi juga, karena baru dipisahkan dari sibling atau mamahnya, jadi belum terbiasa sendirian nih Papis menjalani fase sosialisasi dimulai dari usia 12-16 minggu Di masa-masa ini, sangat penting nih untuk menentukan apakah dogi kita itu menggonggong karena ketakutan dalam beberapa situasi Nah, kita tuh harus membuat pelatihan yang kuat nih, agar kedepannya nggak gonggong-gonggong lagi karena takut Karena ketika dogi menggonggong karena takut, itu harus segera ditindaklanjuti ya guys Kalau kita nggak nyelesaikan masalah ini cepat-cepat nih, bisa membuat dogi kita tuh menjadi lebih penakut, lebih agresif, dan terus-terus menggonggong aja terus Nah, solusinya, cari tau dulu nih sumber ketakutannya tuh apa aja Lalu pindahkan atau jauhkan jangkauan sumber ketakutannya Terus kalau doginya udah tenang, kita bisa nih ngasih mereka reward, pujian, atau bahkan mainan Bisa juga kita ajarkan dengan crate training, jadi doginya tuh bisa merasa aman, diam di dalam kandangnya sendiri Yang kedua adalah play barking Jadi menggonggong ketika bermain itu tuh, alami banget bagi dogi ya guys Jadi yang diomelin, it's a natural behavior Jika ingin mengurangi kebisingan gonggongan ini, kita bisa ajak main mereka nih ke pet park atau ke daerah outdoor lainnya Yang ketiga, boredom barking Yes, dogi juga bisa merasa bosen guys, mungkin karena kurangnya aktivitas ya di hari itu Nah, kita bisa berikan mainan atau bakar energi mereka nih dengan mengajaknya berolahraga atau mengajak bermain bersama Yang keempat adalah attention barking Carper, alias menggonggong karena mencari perhatian ke kita Entah itu ingin diajak main, lapar, atau ingin dimanja Nah, kita pastikan dulu nih, kalau semua kebutuhan doginya udah terpenuhi Misalkan, udah makan, udah minum, udah main, udah olahraga Eh, tapi kok masih tetap barking? Nah, berarti dia fix nih, pengen diperhatiin Jadi, kalau misalkan kita udah yakin mereka ingin dimanja gitu, pengen diperhatian ya gonggongannya Awalnya kita cuekin dulu ya guys, biarin dulu aja Kalau udah tenang, boleh nih, baru kita kasih mereka reward ataupun pujian ya guys Yang kelima adalah reactive barking Tandanya tuh berupa menggonggong kencang banget ke arah sumbernya Misalkan ke arah dogi lain, benda asing, ataupun ke orang asing ya Dengan body language-nya yang agresif, takut, dan cemas Bisa jadi, reactivity ini tuh karena doginya tuh jarang bersosialisasi ya Ada juga karena trauma nih pada saat bersosialisasi Atau memang dia penakut, ataupun stres, frustasi, atau bisa jadi karena pengalaman melahirkan yang bikin stres, alias baby blues gitu ya Sangat disarankan nih teman-teman, doginya tuh untuk dilatih dengan pelatih dogi yang profesional Agar bisa merendam reaksi barking dan agresifnya itu Yang keenam adalah alert barking Ini tandanya, dogi kita tuh sedang mempertahankan teritori mereka dari orang asing, objek asing, benda asing, atau binatang lainnya Solusinya untuk case ini, kita tuh harus memanage situasinya ya guys Misalnya nih, doginya tuh takut karena banyak orang nih yang berjalan di depan rumah kita Nah, pindahin posisi dan jauhkan kandang mereka dari depan rumah Bisa juga dengan menutup jarai jendela, agar mereka tuh gak bisa ngeliat gitu ya, yang lalu lalang Boleh juga nih, profesional trainer juga bisa menolong banget dalam menyelesaikan permasalahan ini Yang terakhir adalah pain barking Betul, dogi tuh terkadang menggonggong untuk memberikan sinyal kalau mereka tuh sedang sakit atau merasa kesakitan guys Jadi, untuk case ini segera periksakan ke klinik hewan atau dokter hewan terdekat ya guys Jadi kesimpulannya nih, dogi menggonggong itu gak selamanya gak baik ya guys Kenali penyebab mereka menggonggong dan tanganilah sesegera mungkin Thank you